Intro Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Piala AFF, rencana gilasin Taeyong untuk Egi Maulana Fikri, bikin striker Timnas geleng-geleng. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Rencana gilasin Taeyong untuk Egi Maulana Fikri di Laga Timnas Indonesia VS Singapura terungkap. Juru taktik asal Korea Selatan itu kemungkinan besar menjadikan Egi Maulana Fikri sebagai penyerang dalam laga krusial pada leg 2 semifnal Piala AFF 2020, yang berlangsung Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, nanti malam. Hal itu terlihat dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang berlangsung pada Kamis, tanggal 23 Desember 2021. Saat itu, Egi Maulana Fikri bersama empat penyerang Timnas Indonesia lainnya, Dedik Setiawan, Esra Walian, Hanis Sagara dan Kusedia Hari Yudo berlatih finishing atau penyelesaian akhir. Sebenarnya tak mengherankan Egi Maulana Fikri diplot sebagai penyerang. Sebab, empat penyerang yang dibawa Sinta Aeyong ke Piala AFF 2020 tampil di bawah standar. Tercatat dari empat nama di atas, baru Esra Walian yang mencetak gol. Parahnya, Esra Walian pun baru mengemas satu gol. Karena itu, Sinta Aeyong diprediksi mengandalkan Egi Maulana Fikri sebagai penyerang, meski pemain 21 tahun itu tidak memiliki posisi asli sebagai ujung tombak. Selama ini, Egi Maulana Fikri dikenal kerap beroperasi sebagai winger maupun second striker. Namun, berkat naluri gol yang dimiliki, berperan sebagai penyerang dipercaya takkan menyulitkan Egi Maulana Fikri. Jika Sinta Aeyong menurunkan pola 4-4-2, Egi Maulana Fikri dipercaya bakal berduet dengan Witan Sulaiman. Jika pola 4-5-1, atau 4-3-3 yang dipilih, Egi Maulana Fikri akan berperan sebagai false nine atau penyerang palsu. Peran penyerang palsu layaknya yang pernah dijalankan Lionel Messi di Barcelona. Tentu harapannya kehadiran Egi Maulana Fikri dapat mendongkrak performa Timnas Indonesia. Pengalaman Egi Maulana Fikri mentas di level teratas Eropa diharapkan membawa Timnas Indonesia lolos ke final piala AFF 2020. Berhubung tak ada aturan gol tandang dan skor sama kuat 1-1 di pertemuan pertama. Hanya kemenangan yang meloloskan Timnas Indonesia ke final piala AFF 2020. Lantas, bagaimana jika hingga 90 menit pertandingan skor imbang seperti 0-0, 1-1, 2-2 atau seterusnya. Laga bakal berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Jika masih sama kuat juga, laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.